Ini mukanya muka orang-orang seneng, muka orang yang jauh dari utang, muka yang tahun besok insyaallah bisa berangkat umroh dan haji, muka yang insyaallah mudah-mudahan jadi orang-orang saleh-salehah, insyaallah siapa yang pengen maso-sorga, mati dulu, iya mati dulu maso-sorga. Alhamdulillah, saya kalau bulan Muharram gini ya, saya kemarin cerita di Banda Aceh bersama ibu wali kota ya Eliza dan masyarakat di kota Banda Aceh ketika ada acara wonderful Muharram, saya cerita bahwa kalau kena bulan Muharram tuh, saya suka ingat omongan ibu. Ibu saya, Almarhumah, Ibu U'um namanya, Alhamdulillah. Beliau tuh, dengan bahasa saya ya hari ini saya sampaikan kepada teman-teman semua, pemirsa di seluruh tanah air, dimanapun teman-teman berada, apa kata ibu saya? An, begitu katanya. Nama asli saya Jam'an. Nama asli saya Jam'an. Ingatin tuh, nanti keluar di kuis. Nama aslinya siapa ya? An, gitu katanya. Sampai kapan lo mau berubah? Sampai kapan kamu mau berubah? Muharram udah datang lagi? Itu omongannya sedikit tapi ke hati. Ini gimana gitu? Rupanya orang tua ngeliat kita gak ada berubahnya. Nasib kita juga emang Masya Allah saat itu. Banyak dikejar utang. Kalau dikejar perawan ya enak. Dikejar utang. Kalau dikejar-kejar apa namanya? Rizki, Alhamdulillah. Ini masalah kita diudak-udak sama masalah. Muharram udah ganti melulu. Sampai kapan mau selesainya gitu. Lalu apa kaitannya dengan hijrah? Apa kaitannya dengan pindah? Kan hijrah itu pindah. Kita ini orang-orang awam suka mikir gitu ya. Itu gimana ya? Maksud hijrah itu gimana ya? Ternyata Alhamdulillah lewat interaksi antara saya dengan ibu saya. Alhamdulillah saya punya tiga perempuan yang hebat sekali. Ada ibu saya. Ada kakaknya ibu saya. Hari ini masih hidup. Ibu Noni namanya. Dan hari ini lagi ngeliat juga. Kemudian ada Umi Iyo. Umi Iyo ini ibunya ibu saya. Ibunya kakaknya ibu saya. Nenek saya punya anak dua. Lalu saya cucu dari anak yang kedua. Dan Alhamdulillah banyak sekali. Kemudian kisah-kisah hikmah. Pelajaran-pelajaran hikmah yang saya bagi ke teman-teman di seluruh tanah air. Jadi setiap saya ceramah sesungguhnya tidak ada yang baru. Melainkan hanya wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Hasil kemudian interaksi saya dengan beliau-beliau yang terhormat. Dan beliau-beliau yang tercinta. Dan beliau-beliau yang tersayang. Termasuk hari ini soal pindah dan hijrah. Apa kata ibu saya? Dengan bahasa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Coba dong. Kamu pindah. Kamu hijrah. Dari kasur ke ubin. Pindah dari tempat tidur ke lantai. Pindah tempat tidurnya ke tiker. Saya enggak ngerti itu waktu itu. Kayak apa yang maksudnya? Waktu pertama kali kita disuruh pindah. Disuruh hijrah. Kita mikir kita bakal diusir gitu. Udah enggak mau lihat lagi wajah kita nih. Karena banyak problem, banyak masalah. Ternyata enggak taunya disuruh pindah tempat tidur. Dari kasur ke lantai. Ke ubin. Ke tiker. Dari tempat tidur ke bawah. Bangun tahajud. Sholat malam. Biar ketemu muharam yang berikutnya. Utangu daripada lunas. Iya bener saya mikir. Iya bener juga tuh. Apa kata beliau lagi? Pindah sholatnya. Hijrah. Jangan di rumah. Sholatnya di masjid. Kamu datangin Allah. Kamu temuin Allah. Nah terus dia ambil kertas. Dia tulis tuh doa. Yang kemudian sudah saya sampaikan kan ke layar kaca. Lewat TV One juga. Ikutin saya. Ya Fattahu. Ya Razaqu. Ya Muhawwil Al-Achwal. Hawwil Al-Achwal. Hawwil Al-Achwal. Ila Ahsanil Hal. Hasbun Allah. Wa ni'amal wakil. Ni'amal maulah. Wa ni'amal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di kesempatan perdana insya Allah nanti ada saya Ali dan ada yang lain-lain. Insya Allah nanti saya akan kembali lagi. Ibu saya bilang. Pindah. Pindah. Pindah tempat tidur. Jangan kebanyakan enak jadi orang. Nanti Allah gak nolongin. Masya Allah. Iya bener. Terus ibu saya bilang. Pindah juga tuh mata. Jangan dipelototin ke TV mulu. Nah tuh. Jangan nonton TV katanya. Ibu saya begitu ngomong ya. Plototin Quran. Pindahin channel ya ke Quran. Perhatiin Quran. Baca Quran. Pindah hijrah. Jadi menurut ibu saya tuh ya. Sederhana sekali gitu. Pindah dan hijrah itu. Iya bener. Supaya kita bisa bangun malam. Supaya kita bisa ke masjid. Supaya kita bisa jadi orang bener. Mudah-mudahan kemarin yang belum punya jodoh. Iya gak? Mudah-mudahan Muharram nih. Tahun baru nih. 14.37. Mudah-mudahan bisa berjodoh. Dengan yang saleh. Saleha. Yang tadi belum punya istri. Bisa punya? Istri. Fotonya sendiri tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini fotonya udah berdua. Tahun besok fotonya bertiga. Nambah. Nambah ada anak di tengah. Pemikirnya udah. Mudah-mudahan tahun kemarin kita belum punya rumah. Betul gak? Ketika kita pindah bisa tahajud. Bisa sholat malam. Bisa sholat di masjid. Kita bisa ubah. Kita bisa pindahin channel mulut kita. Dari tadinya ngomongin orang mulut. Jadi muji orang terus. Yang tadinya kita ngomongin aib orang mulut. Kita jadi berusaha untuk mengingat dan mengomongin kebaikan orang. Kadang-kadang kita ini bukan cuman orang yang kita omongin. Makanan pun kita omongin. Ini makanan kayak apa sih ini masaknya. Nggak enak benar. Kita semua diomongin. Besok kita rubah mulut kita. Kita hijrahin mulut kita. Begitu juga kita hijrahin pandangan kita. Kita hijrahin kuping kita. Hati kita. Pikiran kita. Kita setel. Semuanya kita buang kepada Allah. Kita pindahin tracknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Yang pada belum berubah. Tahun baru atau tahun hijriah memang tidak untuk diperingati kayak macam-macam dah. Tapi jadi momentum tazikiroh itu betul. Jadi momentum tazikiroh itu betul. Apa itu tazikiroh? Apa itu tazikiroh? Jadi momentum pelajaran. Kita mereview. Kita mereview. Kayak perusahaan. Kau udah akhir tahun kan direview tuh. Untung gak pk gak. Bagaimana kinerjanya. Hasibu anfusakum. Koblaan tuh hasabu. Itung diri kita. Bagaimana jalan hidup kita. Tiap hari emang kita kudu ngitung. Pagi kita ngitung. Semalam bangun malam gak ya. Siang kita mesti hitung. Tadi sholat duha gak ya. Asar kita kudu hitung. Sholat tadi di balik meja apa? Di masjid. Asar kita hitung. Maghrib kita hitung. Semua kita hitung. Kita hitung terus. Apalagi momentum gede. Bikin resolusi baru. Bikin resolusi baru. Hari ini. Tahun ini. Insyaallah. Saya akan punya seribu anak yatim. Kayak begitu. Kayak begitu. Saya akan angkat anak yatim. Mama-mak-maknya sekalian. Iya maksudnya kan itu janda tuh. Ya kita santunin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun ini saya akan memberangkatkan orang ke tanah suci. Gitu. Kalau gak bisa. Kita bawa ke tanah bang dulu ya. Kita beliin kopernya dulu. Kita beliin kormanya dulu. Insyaallah saya akan kembali lagi pemirsa. Jangan kemana-mana ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan buat belajar lebih banyak lagi. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Kembali lagi. Yang tadi udah apal tuh. Belum apal. Oke siapin handphone ya. Video ya. Rekam-rekam. Baik. Saya terusin. Pemirsa yang pengen tau doanya ibu saya. Ya siapin aja handphone-nya direkam gitu. Dipantengin gitu ya. Ampe jam 12. Jadi. Menurut persepsi ibu saya. Menurut kemudian nasihat dari ibu saya. Dan keluarga kami. Dari keluarga Zuriatnya Guru Mansur. Kita emang harus pindah. Pindah tabiat. Pindah kebiasaan. Ya. Pindah kemudian pikiran. Sebelumnya pikirannya the loser terus. Bahwa aneh kayaknya gak mungkin nikah nih. Kayaknya gak mungkin berjodoh nih. Kayaknya gak mungkin lunas utang nih. Kayaknya gak mungkin punya rumah nih. Dari mana judulnya saya punya rumah. Saya gak mungkin bisa jadi pengusaha Pak Ustadz. Saya gak mungkin bisa jadi pemimpin Pak Ustadz. Saya kayaknya gak mungkin punya anak Pak Ustadz. Pindahin dulu channelnya. Itu juga hijrah namanya. Pikirannya dipindahin. Dari tadi mikirnya gak mampu melulu. Sekarang kita mikir. Bahwa kita yang mampu insya Allah. Dengan izin Allah SWT. Kalau ngeliat orang nikah. Insya Allah. Nanti saya yang gantiin. Begitu. Maksudnya gantiin jadi suaminya. Enggak. Insya Allah saya yang nanti juga bisa nikah. Begitu. Kalau ngeliat orang yang beli rumah. Kita jangan iri. Kita rubah aja kalimatnya. Insya Allah. Nanti saya yang selamatan pindahan rumah. Ngeliat orang yang dianterin. Sama orang-orang pergi haji. Kita yang bilang. Besok nanti saya yang dianter. Begitu. Begitu ngeliat iri-iri dengan jenazah. Hah bilang juga. Besok saya yang dianter. Terus pindahin tuh channel mulut. Mulut maki-maki orang mululu. Ampun. Sekarang dosanya bukan cuma dosa mulut. Dosa jempol. Jempol juga. Banyak. Iya kan? Kita ngetik pakai handphone di Facebook. Di Twitter. Begitu pakai jempol. Besok jempol dihisap tuh. Suka ngetweet yang macam-macam. Pindahin channelnya. Ini mulut bawahnya zikir aja. Ngeliat apa yang disenengin. Subhanallah. Ada orang-orang nanya. Ya Ustaz. Gimana sih kalau ngeliat yang indah-indah. Yang hebat-hebat. Yang nyenengin. Emang bener ngeliatnya. Apa. Bacanya subhanallah. Prinsipnya sih zikir dah. Mau apa zikirnya kek. Toh subhanallah juga dipakai sama Allah. Untuk menunjukkan peristiwa Isra Mi'raj. Itu kan peristiwa besar juga. Apalagi yang mesti dipindahin channelnya. Tadi kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaannya dipindahin. Kalau kebiasaannya makan. Nggak pernah sampai habis. Ya selalu bersisa. Nah mulai tahun ini harus ada perubahan. Tahun ini kita yang makan. Ampe piring-piringnya. Kita yang makan sendoknya. Supaya nggak ada lagi yang harus nyuci piring. Ya kita abisin makannya. Kalau perlu. Kita nggak perlulah ada orang nyuci piring. Karena kita udah beresin semuanya. Anak-anak yang saat ini sedang ngeliat TV One. Pindahin perilakunya. Channelnya pindahin. Kalau kemarin tempat tidurnya senantiasa diberesin sama ibu. Sekarang tempat tidurnya sedekahin sekalian. Jadi nggak perlu dirapin lagi. Iya loh nyiksa tuh tempat tidur. Betul kan? Ngerapin melulu. Gimana sih? Supaya nggak ngerapin mulu tempat tidurnya. Sedekahin. Nanti insya Allah jadi juragan tempat tidur. Ya nggak? Pindahin. Pindahin perilakunya. Kalau perilakunya nyebelin. Ngeselin. Tahun ini harus prihatin. Sampai kapan? Ingat kalimat ibu saya. An. Gitu kata dia. Muharra mau dibeganti. Sampai kapan kamu mau berubah? Itu dia. Coba deh. Ayo. Coba ikutin omongan saya. Ayo. Ikutin omongan saya. Sebut nama masing-masing ya. Sebut nama masing-masing. Situ siapa yang namanya? Ayo coba. Sebut dulu namanya masing-masing. Pemirsa di TV juga sebut namanya masing-masing. Satu, dua, tiga. Supri. Mana suaranya? Yaudah gini deh. Samain deh. Sampai kapan mau berubah? Ayo. Suaranya mana suaranya? Sampai kapan mau berubah? Ayo. Satu, dua, tiga. Sampai kapan mau berubah? Muharra udah datang lagi yang baru. Muharra udah datang lagi yang baru. Muharra ganti melulu. Muharra ganti melulu. Tabeat gak pernah berubah. Sampai kapan mau berubah? Muharra. Betul. Coba sekarang berpasang-pasangan. Ayo. Cari temennya, cari temennya. Ayo berpasang-pasangan. Ayo, Pak. Cepet, Pak. Cepet, cepet, cepet. Durasinya gak banyak. Ayo. Cepet, cepet. Bandel ya. Cepet. Ayo. Berpasang-pasangan. Tanya sama temennya. Sampai kapan mau berubah? Iya. Sampai kapan kamu berubah? Hidup gini-gini melulu. Emang gak bosen apa jadi orang susah? Gitu. Emang gak bosen apa jadi orang miskin? Gitu. Emang gak bosen apa jadi orang bodoh? Jadi orang yang dihina melulu. Gak bosen apa? Bangun. Gitu. Berubah. Perbaiki hidup melulu. Perbaiki ekonomi melulu. Ayo berjuang. Kalau kemarin bawahnya, hawanya tidur melulu. Sekarang bawahnya kita bangun melulu. Kita gak mau banyakin tidur. Gak mau kita banyakin sia-sia. Gitu. Kalau kemarin bawaannya jalan ke mal mulu, sekarang bawaannya jalan ke pengajian, jalan ke masjid. Boleh jalan ke mal. Boleh. Asal sambil kerja. Sambil usaha. Ada yang tiap orang-orang, tiap hari itu orang ke mal mulu. Ada. Emang kerjanya di mal. Disini jadi. Apalagi yang mesti dirubah? Pikiran. Kan ada orang-orang yang pikirannya itu jorok mulu. Ada orang-orang yang pikirannya kotor mulu. Betul tidak? Hari ini kita rubah. Hari ini kita rubah. Kita mikir yang baik mulu. Kalau ngeliat perempuan tuh ya. Mikirin ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dia. Kalau ngeliat gunung. Kalau ngeliat apa? Pikiran yang baik. Kalau ngeliat duit orang. Yang baik. Jangan mikir yang. Ngeliat handphone orang tuh. Kapan dilupanya nih. Kapan dilupanya. Mikirin begitu. Apa ketinggalan nih? Pikirin mobil orang aja. Udah. Pikirin. Oke Allah. Apalagi yang mesti dirubah? Hati udah tadi. Tabiat udah. Perilaku udah. Perbaiki. Iman. Yang tadinya kemarin kita agak-agak kapir-kapir dikit. Kapir itu kan bukan selalu harus orang lain pak. Kita juga bisa kafir. Kafir tuh ayo bimakna apa? Kita ini kufur nikmat. Kufur nikmat itu disebutnya apa? Fa'il. Fa'ilnya kafir. Insya Allah. Saya akan kembali insya Allah. Mudah-mudahan jika Allah izinkan. Luar biasa mantap. Begitu semangat dalam tahun baru. Semua harus jadi baru. Semangat kita baru. Ilmu kita baru. Iman kita yang terbaru. Menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan hanya menutupi tahun lalu. Tapi kita menyambut tahun baru. Dengan benar-benar kita berjanji. Bersungguh-sungguh membuka halaman baru sama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala seyidina Muhammad wa ala ala seyidina Muhammad. Alhamdulillah. 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah